Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Beritemu dengan saya lagi ya Video kali ini Mereview Power Supply Merak Huawei Huawei Tipe R4850N3 Ini Maksimalnya 50 Ampere 50 Ampere Ampere di 53,5 V Persupply XBTS Nah ini sudah Saya mau dip Pasang digital Volmeter Disini ada Potensi untuk Mengajus output tegangannya Ini output Outputnya disini Ini input AC Nah kali ini Saya akan mereview Berapa Ampere Yang Tercapai setelah Dimodif ya Aslinya kan 53 V Ini sudah saya turunkan di 20 Sampai 48 V Langsung saja kita Load ya Kita coba Kita coba Dekasih beban Dami load Dan Ampere meter Kita ukur Berapa Ampere yang keluar Saya siapkan 2 Ampere meter ya Analog sama Digital Nanti kita Dekasih beban Ampere yang keluar Setelah Saya modip Oke saya pasang dulu Ampere Ini sudah terpasang Semua ya Untuk Watputnya Ini plus Masuk ke Ampere Double ya Saya ukur Pakai Ampere meter Digital Dan analog ya Coba kita Lihat Berapa Keluarnya Ampere Kita nyalakan Ini terbaca Disini ya Voltasenya Outputnya Ini di 24V Kita Turunkan Dulu Di 20V Ya Paling rendah Ini Saya Buat Di 20V Pau Saplai Ini Agak lama Ya Turun Soalnya Elko Sekundernya Banyak Jadi Harus Itu Melasongkan Elko Sekundernya Kita Load Di Di Sekitar 1 Ohm Mungkin ya 1 Ohm Ini 10A Berpada Di Analog Voltase Masih Sama Kita Dekatkan Lagi 16A 16A 18A 18A Masih Stabil ya Voltasenya 20A Masih Stabil 20A 20A 27A Sudah masih Stabil 27A Ini 33A 33A Sudah masih Stabil 33A Sudah masih Stabil 35A Lelah Bisa 24A 45A 44A Masih Stabil Di 20A Terbakar Bos Stabilnya 40A Ya Cukup ya Kayaknya Sudah Coba Terakhir Kita Dekatkan Lagi Oh Ternyata Ngedrop Ya Ngedrop Tegangan Jadi Sekitar 50A Amper Kurang Lebih 45A 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 Sekarang kita Naikkan Voltasenya Ayo kita naikkan lagi 30 ampel 37 45 Panas bro Oke, cukup ya Yang penting di volt bawahnya Sudah ketemu di 45 ampel Di 20 volt Kalau volt atas Tetap kemungkinan full Soalnya Aslinya kan 53 volt Tipe Huawei R4850N3 Jadi power supply ini tidak bisa di bawah 20 volt Minimal 20 volt Kalau di bawahnya lagi Sudah protect ya Tidak Tidak mau Ampernya hilang atau tidak Tidak bisa di adjust Jadi saya batasi di 20 Sampai 48 volt Seperti ini Ini sengaja saya taruh di belakang ya Potensi wajisnya Tapi misal ditaruh di depan juga bisa Di sini Oke, mungkin cukup ya Review Power supply Huawei 50 ampere ini Saya mereview ini Tidak Bikin Konten adjustnya Karena sudah Ini sudah terpesan oleh Bapak siapa ya Nanti segera saya kirim Sudah Kita cek ya Benar-benar Kondisi Bagus Dan sudah teruji Beban Tipe Huawei ini Sebenarnya ada Beberapa ya Setahu saya ada Tiga macam Tipe yang Model seperti ini Ini Bodinya Atau casingnya Besi ya ini Bukan aluminium Ada tiga macam Saya lupa Tipe nya Jadi Dalamnya itu Mesinnya itu Berbeda-beda Yang ini Bagus Lumayan bagus Oke Sekian dulu ya Video kali ini Bila ada salah kata Saya mohon maaf Sekian dulu Video review Power supply Wabay 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 Oke Wassalamualaikum warahmatullahi wabay